Lina Muharji salah satu selebgram kini difonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan akibat salah satu unggahan videonya yang makan babi sambil membaca bismillah. Selain fonis 2 tahun penjara, Lina Muharji juga mendapatkan denda sebesar 250 juta suksider 3 bulan kurungan penjara. Awal mula kasus yang menimpa Lina adalah saat dirinya sedang makan babi yang diawali dengan membaca basmalah, pasalnya Lina merupakan wanita beragama Islam dan atas tindakan tersebut dirinya dianggap telah menistahkan agama. Tindakan tersebut membuat warganet geram, karena memang di dalam Islam telah melarang makan babi karena hukumnya haram. Sehingga, tindakan Lina yang dianggap telah menistahkan agama karena ucapan basmalah tersebut. Berdasarkan fatwa MUI pada tanggal 18 April tahun 2023 yang dikirimkan kepada Polda Sumsel menyatakan konten makan kriuk babi padahal yang bersangkutan beragama Islam merupakan penistaan agama. Atas tindakan tersebut akhirnya Lina harus dipanggil oleh Polda Sumsel atas adanya laporan terhadap kasus yang dihadapi Lina. Sapriyadi Samsudin, pelapor terdakwa Lina Muharji, yang makan babi sambil mengucapkan bismillah, mengaku lega terkait putusan majelis hakim. Ia bersyukur Lina difonis 2 tahun BUI. Kami mengucapkan terima kasih atas putusan majelis hakim untuk kasus ini, ujar Sapriyadi Samsudin lega usai sidang dilansir detik Sumbaksel, selasa tanggal 19 September tahun 2023. Pihak Lina Muharji meminta waktu pikir-pikir untuk mempertimbangkan tanggapan terkait putusan tersebut. Selain itu, pihak Lina berencana akan melakukan banding atas putusan hakim. Terima kasih telah menonton!